Halo guys ini lagi prepare kita habis ini mau menempelkan bahan UV DTF ke media di sini ada media gelas ada akrilik juga ada botol banyaklah pokoknya ini ada sama Mas jadi nanti Mas jadi akan mempraktekannya so don't go anywhere tetap stay tune di bengkel print Indonesia jangan lupa like comment video ini dan subscribe channel YouTube bengkel print Indonesia selamat menonton Halo teman-teman kali ini saya mau coba untuk pasang hasil DTF UV jadi selesai laminasi hasil DTF UV harus menunggu beberapa saat untuk bisa ditempel biar lemnya semakin merekat sekarang kita pasang untuk hasil DTF UV ke media plastik ini ada tempat sendok ini setelah tertempel seperti ini untuk ngelepas laminasinya ini kita nunggu beberapa saat kurang lebih 10 menit semakin lama kita ngelepasnya akan semakin kuat nanti hasilnya Terima kasih saya Sekarang kita coba untuk lepas laminasi DTFV yang udah nempel. Jadi untuk pelepasan laminasi lebih baik atau untuk hasil yang lebih bagus, lebih kuat, nunggu kurang lebih 10 menit. Semakin lama nunggu untuk lepasnya hasil semakin kuat. Hasil UVGTF ini juga tahan air dan tahan panas teman-teman. So guys, ini adalah hasil dari UVGTF. Di sini ada gelas, ada casing, terus juga ada ini tempat sendok-sendok sumpit, sendok garpu sumpit kayak gini. Terus juga ada botol dan ada gelas. Ini kalorinya macam-macam dan pengaplikasiannya juga cukup oke. Hasilnya menarik. Ini juga warnanya keluar semuanya. Oke semoga membantu. Jangan lupa kalau teman-teman pengen tahu info ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi admin kami yang ada di nomor di bawah sini. Untuk mesin-mesinnya, update apapun itu, kalian juga bisa di website kami di www.bankkelprint.co.id. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih dan nantikan terus video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.